Dikira saya melarang untuk memberi donasi Palestine. Eh Anda jangan salah. Saya dari 2013 pernah bekerja di lembaga filantropi. Dan 2014 ada perang. Coba lihat beritanya. Saya masih ingat. Dan kami ikut menggerakkan di mana-mana, menyebuarkan flyer-flyer untuk donasi Palestine. Perwakilan kami yang kami utus bahwa barang semua yang kita sudah kumpulkan di Indonesia sampai di sana tidak bisa masuk. Jadi jika ada hari ini yang mengatakan dia bisa masuk, ya Alhamdulillah saya syukur. Dia nggak usah merasa diserang. Saya menyarankan dari awal, donasi menuju jalur resmi. Resmi itu bisa dua, dari pemerintah. Ini lebih bagus. Atau dari lembaga yang diakui pemerintah. Dan saya apresiasi. Alhamdulillah, walaupun saya tidak nyoblos presiden sekarang. Tapi dia paham ini sepertinya. Dan menteri-menterinya paham. Dan mereka baru dua hari ini sibuk ngirim beberapa ton. Itu kita belum apresiasi. Artinya, apa yang kita khawatirkan, satu hal sudah hilang. Yaitu, donasi ini pasti sampai. Jangan kan kita, Bang Den. Al-Azhar, Sheikh Al-Azhar, Sheikh Hamad Toyib, itu mengatakan orang-orang, Palestine jangan keluar, kami mau kirim bantuan. Sampai hari ini masih banyak truknya yang antri di perbatasan. Apalagi kita. Makanya Indonesia koordinasi terus. Bayangkan, ini sudah jalur yang paling cepat. Itu sulit tembus. Jadi ketika saya mengatakan, hati-hati dan donasi. Kenapa? Karena kita dapat berita. Real, juga A1. Anaknya Hamas. Jadi anak pendiri Hamas. Itu ada yang keluar dari Hamas. Saya tidak usah sebut namanya. Dan dia buka masalah. Ada oknum Hamas di salah satu negara Islam di Timur Tengah. Menjadikan hasil donasi itu untuk membeli hak kewarganegaraan ke negara yang dia pindah. Dia dikumpulkan ke donasi. Ini oknum Hamas, bukan Hamas. Oknum Hamas. Dikumpulkan duit atas nama Palestine. Lalu orang donasi. Duitnya dia pakai untuk beli. Ganti ke warganegaraan. Makanya si anak pendiri Hamas ini. Kemudian teriak-teriak. Dan kemudian disebut murtad. Disebut pengkhianat. Begitu Bang Den. Kalau ada orang yang klaim. Misalkan ada yang klaim dia sekarang dengan di Gaza. Pastikan aja. Konfirmasi aja ke mereka. Jika iya. Apakah yang masuk itu bentuknya barang atau duit? Jika bisa duit mungkin bisa melalui orang yang sekarang di Gaza itu. Saya dulu pernah berkomentar tentang itu. Karena banyak orang-orang bergerak di Indonesia. Indonesia ini kan gampang sekali kita. Buka ceramah di masjid. Lalu buka donasi. Kemana duitnya? Wallahu'alaam biso'at. Tapi saya dapat bocoran dari beberapa kawan-kawan. Tidak semuanya sampai ke sana. Nah disitulah kita berkomentar. Jadi saya bukan komentar masalah Hamas yang sekarang. Saya komentari orang-orang yang gerilya di Indonesia beberapa bulan. Tapi kemudian duitnya tidak dibawah ke Palestine. Apa yang kita bisa bantu untuk Palestine sebagai Muslim? Dan kita kan bukan orang pemimpin. Kita rakyat. Ya kita bantu apa yang kita bantu? Gak usah kemudian mengeluarkan kata-kata kasar. Padahal baru donasi sekali. Baru donasi kemarin. Udah ngerasa kayak bisa bantu Palestine. Saya sudah lama. Dengan kawan-kawan kita bergerak di dunia filantropi. Saya gak saya sebut lembaga apa. Dan bisa tanya ke lembaga-lembaga yang lain. Mereka yang kirim donasi ke sana. Itu yang terjadi apa? Hampir sama. Paling satu dua. Dan itu mungkin ilegal. Atau ada satu orang dalam yang bisa masuk. Tapi secara resmi. Coba tanya. Sekarang tanya Pak Jokowi. Tanya Bu Retno. Tanya siapa yang ngirim sekarang? Tanya mereka yang ngirim. Apakah semudah ngirim bantuan ke tempat bencana? Yang ada di ujung Indonesia? Enggak. Karena Gaza itu sudah di blokade lama. Sudah di blokir lama. Gak usah jauh-jauh. Donasi kita beneran nyampe aja belum beres. Kalau udah megang duit. Ustadz aja bisa jadi syetan. Serius? Kalau udah megang duit. Ada orang kalau udah ikut warnanya itu. Ijo dan merah. Iya bener. Dan yang saya khawatirkan sekarang itu cuma satu. Orang-orang yang berhati jahat. Tapi dia berpandang-pandang religius. Menjual penderitaan orang-orang Palestine. Lalu hasil donasi dia pakai sendiri. Atau dia pakai untuk kelompoknya. Ini yang mesti diwaspadai. Donasi jalan terus. Tapi mesti ada orang yang waspadai ini. Masih ingat ada ustadz sebelumnya. Ustadz senior kita. Pendakwah yang saya kagumi. Dia buat donasi dengan teman-temannya. Dikirim ke Surya. Ternyata terkirimnya kemana? Saya sebut terkirim. Bukan dikirim. Terkirimnya ke kelompok ekstremis teroris. Tapi baiknya negara ini. Ustadz ini masih bebas sedakwah hari ini. Coba di negara jiran. Coba di Saudi. Lewat. Mungkin sudah gak ada lagi itu orang. Di negara kita orang yang mau mengisiskan negara ini masih hidup. Coba di Brunei. Saya ada tamu Brunei kemarin saya tanya. Kalau di Brunei ada orang mau mengisiskan negaramu gimana? Mungkin hari ini terakhir dia ada. Kita bantu negara yang sudah konflik. Apakah niatnya atas nama agama? Atau niatnya pencitraan? Apakah niatnya supaya disebut pembela Palestine? Allah yang maha tahu. Inamal amal biniyat. Amal tergantung. Makanya saya menyarankan dan saya konsisten disitu. Donasi mesti jalur resmi. Karena negara kita secara otoritas ada. Punya link itu tidak bisa langsung masuk. Apalagi di luar itu. Jangan sampai terjadi di kawan saya dulu. Udah nyampe di Palestine. Gak bisa dialihkan ke asal. Asal ini aja. Yaudah cari saudara kita. Sudah dicari ke Surya. Akhirnya diantarkan ke Surya. Itu terjadi 2014. Konflik Palestine yang dasar juga sama itu. Dan jangan dikira saya juga gak ngerti persoalan sana. Ngerti juga kita. Cuma dan saya tahu ada beberapa ormas Indonesia selalu ngirim terus ke Hamas. Tapi kalau itu masuk ke wilayah legal itu kan jangan jadi masalah. Ada ormas hari ini. Misalnya atau saya punya ormas. Lalu saya membantu salah satu negara disana secara ilegal. Berbahaya gak? Berbahaya. Ya membahayakan seorang mas itu. Iya. Dan membahayakan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sangat-sangat berbahaya. Iya. Makanya ada diantara mereka yang marah-marah. Kalau gak ngerti apa-apa jangan komentar gitu ya. Dikira kita gak ngerti. Kita juga ngalamin. Iya. Dan coba tanya semua lembaga filantropi. Mulai dari Basnas. Dombedo Ava. Rumah Zakat. Lampang apa lagi? Sekarang banyak yang muncul. Dan ini event. Event Aji Mumpung akan tambah banyak. Donasi-donasi muncul. Orang Indonesia kan suka donasi. Walaupun hidup kita gak memang-memang amat. Gak sekaya orang-orang di luar sana. Di negara maju. Tapi Indonesia sedikit disebut Palestine. Kita pasti bantu. Itu Indonesia. Namun ada orang-orang berjubah agama. Tapi hatinya hati iblis. Memanfaatkan kebaikan orang Indonesia ini. Itu yang perlu kita waspadai. Wallahu'alam biso'alam. Maka pengurus-pengurus masjid. Carilah link kenalan yang tepat. Tapi kabar baiknya. Innamal amlubin ya. Walaupun nyampe gak nyampe. Allah terima. Allah terima. Dengan ini saya juga sampaikan kepada pejuang-pejuang pergerakan aktivis Palestine di negeri kita. Ataupun yang sekarang ada di Gaza. Jika ada kalam perkataan saya yang kurang tepat untuk Anda dan pergerakan Anda. Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan gerakan Anda. Atau lembaga filantropi Anda. Saya hanya bermaksud yang di luar itu. Yang mereka memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Adapun yang hari ini membantu baik langsung di sana. Ataupun di sini. Saya anam akum. Saya bersama kalian. Mari kita sama-sama berjuang juga semampu kita untuk Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.